So much to learn about, it'll make you wanna shout, Blippi! Wooo! Halo! Ini aku, Blippi. Hari ini kita di Annie's Playground di Pasadena Selatan, California. Ayo! Kita akan mempelajari warna-warna kita. Wow! Wah! Tempat ini sangat keren! Wow! Wow! Kita tidak boleh lewati tempat ini tanpa melepas sepatu. Ini satu sepatu, dan ini dua sepatu. Hei! Apa warna sepatuku? Sepertinya ada warna biru, oranye, dan putih. Woohoo! Hahaha! Ayo! Wow! Tempat ini berwarna-warni. Oh! Aku senang bermain di sini. Oh! Oh! Ini sangat berwarna. Wing! Wing! Lihatlah mobil ini. Mobil ini berwarna kuning, dan berwarna merah. Ini dia. Wii! Wii! Wow! 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 Pip-pip! Hahaha! Konyol sekali. Di dalam ini apa? Wow! Di sini lunak sekali. Wow! Wow! Hei! Lihat ini. Hahaha! Kotak ini ada banyak warnanya. Hahaha! Begitu banyak warna untuk disebut. Hihi! Ayo kita teruskan menjelajah. Hihi! Wuuu! 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 Itu seperti istana. Biar aku masuk. Halo! Hahaha! Hahaha! Wuuu! 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 Hei! Ini ada satu lagi. Hahaha! Bola itu berwarna hijau. Hei-he! Hei-he! Wow! Hei! Boi! Wow! Wuuu! Wow! Wow! Istananya tinggi sekali. Wow! Halo yang di bawah sana. Lihatlah tangga ini. Kalian lihat warnanya? Lihatlah warna ini. Warna apakah ini? Ini warna merah muda. Warna yang di sini? Ya, warna ini? Ya, ini sama dengan jerjak. Warna apakah ini? Ya, ini warna kuning. Dan yang ini? Kita sudah pelajari yang ini. Ini, ini, dan ini. Ya, semua ini adalah warna hijau. Tunggu sebentar. Bukan waktunya tidur. Tapi sofa ini sangat nyaman. Kalian lihat apa warnanya? Ini warna yang sangat menarik. Warnanya adalah warna toskah. Wow. Ini seperti biru dan hijau yang dicampur. Wuhu. Tapi bukan waktunya tidur siang. Waktunya untuk berguling. Wuhu. Wow. 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 Aku suka berguling. Ini mudah sekali. Sangat berwarna. Dan menurutku ini kempis. Hmm. Bagaimana jika kita gembungkan ini? Oh. Di sebelah situ. Wow. Ini adalah mesin hijau. Benat ini hijau dan kuning. Ini dia. Boleh. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati wow, warna apakah ini? benar, ini satu dari dua warna favoritku ya, berima dengan biru biru lihatlah ini yang ini berwarna merah baiklah, waktuku untuk menuruni prosotan wow, ini dia hi, ini aku Blippi dan hari ini kita akan menaiki perahu besar ini wow, besar sekali aku senang sekali karena kita berada di Pier Dolphin Cruises di St. Petersburg, Florida dan kita akan mengeksplore dan belajar tentang semua makhluk laut dan mungkin kita akan melihat lumba-lumba halo ya, ayo hahaha, hey kita sudah berada di kapalnya hi, hi, hi kapal ini sungguh menakjubkan karena ini bukan kapal biasa ini adalah kapal yang sangat besar untuk memuat banyak orang namanya Catamaran hi, hi, hi coba lihat bangku-bangkunya wow, dan coba lihat yang di sini ya, ini adalah jaring raksasa wuu tapi jaring ini ini bukan untuk menangkap ikan bukan jaring ini sangat penting untuk berjaga-jaga kalau menjatuhkan sesuatu ke samping kalian hanya perlu mengambilnya wuu jadi tidak hilang wuu hahaha oke ayo kita kembalikan jaringnya ke sini wow dan coba lihat ya ini sikat raksasa ya hi, hi, hi wuu hi, hi, hi lucu sekali nah sikat ini bukan sikat gigi ya bukan sikat ini sangatlah bagus untuk membersihkan kapalnya kalian bisa menggosoknya dan membersihkannya dari kotoran atau mungkin jika ada teritip ya kita gosok seperti ini hi, hi, hi hi, hi, hi hi, hi, hi hi, hi hi, hi, hi hi, hi hi, hi, hi hi, hi, hi he, hi, hi the citan bersih ya oke, kita kembalikan sikatnya ya sepertinya kita cukup bersih-bersih hari ini wow, ayo lihat ada apa lagi Wow, kalian lihat? Lihat ini, langit-langitnya adalah warna oranya kesukaanku Iya Wow, dan ini langit-langit yang sangatlah penting Ya, ada banyak sekali rompi penyelamatnya Coba lihat Iya, rompi-rompi penyelamat ini sangatlah penting Karena jika kalian masuk ke dalam air, ini membantu kalian tetap mengapung Kalian bisa memakainya seperti ini Halo Lalu kaitkan kuncinya Kalian sudah menguncinya dan kalian tetap sangat aman Iya, tapi lihat, itu semacam topi kapten Wow, satu topi dan dua topi Wow, lucu sekali Wow, lihat ada temanku, Kapten Christian Dan dia Kapten sungguhan, teman-teman Iya, itu mengesankan Tapi apa itu, Kapten, sebenarnya? Ini pekerjaan yang sangat penting Kami kemudikan kapalnya Pastikan semua penumpang aman Dan pastikan semua penumpang senang di kapal kami Iya, kedengarannya seperti pekerjaan mengesankan ya Dan mungkin kalau kalian dewasa, kalian bisa menjadi Kapten juga Iya, nah Kapten Christian Sepertinya mengemudikan kapal itu sangat rumit ya Ada banyak sekali tombol dan juga tuas Iya, ada banyak Yang di sini disebut pedal gas Oh, keren Kalau kita dorong pedalnya ke depan, kapalnya maju Kalau tarik ke belakang, kapalnya mundur Oke, ayo kita coba Kita akan dorong pedalnya ke depan Iya Iya, dan itu membuat kapalnya maju Dan Itu membuat kapalnya mundur Oke, keren Dan ini adalah kemudi Bagian kapal yang sangat penting Ini membelokkan perahu ke kanan atau ke kiri Kau mau coba? Wow, iya, aku mau coba Ayo mulai Sepertinya aku hampir siap menjadi Kapten Oh, lihat ini Ini seperti kemudi pada mobil ya Tapi yang ini sangatlah besar Karena kapal ini juga sangat besar Wow, bagaimana dengan yang ini? Itu kompas Memberitahu kita mana utara, selatan, timur, dan barat Dan arah yang kita tuju Wow, itu keren sekali Kompas memberitahumu berbagai arah dan juga tujuan Hei, lihat Ada mikrofon Halo, halo Selamat datang semuanya Kapten Bleepy Konyol sekali Hei, aku tidak sabar melihat lumba-lumba bersama kalian hari ini Tapi pertama, kita harus belajar lebih banyak tentang hewan-hewan laut Bagusnya, aku sedang bersama teman baikku Mackenzie Munggay Ya, dan dia ini adalah seorang ahli biologi kelautan Oh, hai Mackenzie Hai Mackenzie, sebenarnya apa pekerjaan ahli biologi kelautan? Ahli biologi kelautan adalah seseorang yang mempelajari lautan dan bertujuan menjaganya Oh, dan apa bagian kesukaanmu dari menjadi seorang ahli biologi kelautan? Bagian favoritku menjadi seorang ahli biologi kelautan adalah Bisa mempelajari dan mengajarkan orang lain tentang pentingnya menjaga laut Agar kita bisa memastikan kehidupan planet kita Wow, terdengar benar-benar penting ya teman-teman Hei, sementara kita berusaha mempelajari hewan-hewan laut Mungkin Mackenzie bisa membantu kita Iya Oke Sepertinya ada makhluk laut di sini Apa nama hewan ini? Hewan ini adalah belangkas Dan ini hewan favoritku yang ada di tangki sentuh hari ini Wow, boleh kuangkat? Boleh Ya, oke aku angkat, aku akan sangat hati-hati Halo Tuan Belangkas Wow, lihatlah kaki-kakinya Iya Ada berapa kakinya? Wow Hei, mari kita hitung bersama kaki Belangkas ini Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Sembilan Sepuluh Dia punya sepuluh kaki Wow, kakinya banyak sekali ya Sangat banyak Iya Nah, Mackenzie Coba lihat sepertinya ada teritip di punggungnya ini ya Benar Ini ada teritip di punggungnya Alasan dia memilikinya adalah karena teritip itu adalah parasit Jadi mereka menempel pada hewan di laut yang bergeraknya perlahan Nah, Belangkas bergerak cukup pelan Jadi ada banyak teritip melekat padanya Tapi mereka juga indikator kesehatan yang baik Karena jika mereka menempel pada hewan di laut yang harusnya bergerak cepat Biasanya itu adalah indikator bahwa hewan itu mungkin sakit Wow, jadi jika kalian lihat kura-kura yang harusnya bergerak cepat Memiliki teritip Maka mungkin kura-kura itu sakit dan perlu dokter Wow, oke Nah, itu cukup keren Aku menyukaimu, Tuan Belangkas Aku letakkan lagi ke air ya Dadah Wow Wow, dan Mackenzie Sepertinya aku tahu yang ini ya Hai Halo Lihat Ini adalah bintang laut Iya, benar Wow Lihat betapa kerennya dia Warna punggungnya seperti abu-abu kehijauan Dan perutnya Wow Perutnya berwarna kuning ya Oh, Mackenzie Dia seperti kegelian Lubang-lubang kecil ini apa ya? Lubang-lubang kecil itu disebut tabung kaki Dan itu adalah caranya untuk dapat berjalan di dasar laut Wow Dia punya tabung kaki yang sangat keren Ini lihatlah Wow Oke Bintang laut ini sangatlah keren Begitu juga dengan belangkasnya Aku akan mengembalikannya ke tangki Nah, ini dia dada bintang laut Wow Sepertinya ada banyak cangkang di sini ya Lihat Wow Ada satu di sini Dan yang ini Wow Ini berat sekali Kelihatannya seperti batu Wow Ya, ini cangkang apa? Nah, yang berat seperti batu ini Adalah kerang Wow Jadi ini kerang Dan bagaimana dengan yang ini? Dan yang satu ini disebut kerang siput Dan ini adalah dua spesies kerang yang berbeda Tapi mereka juga berada dalam dua klasifikasi berbeda Dan yang ini punya dua bagian pasangan identik seperti tanganmu Tangkupkan Maka akan jadi bifal Seperti kerang ini Wow, ini bifal juga? Yang ini bukan bifal Yang ini disebut molus Ini tidak punya dua bagian cangkang identik Wow Itu keren sekali Bifal Molus Dan yang ini seperti ada mahkota raja di kepalanya Raja Blipi Dengan molus yang sangat keren Konyol sekali Nah, kerang-kerang ini sangatlah keren Tapi aku akan meletakannya kembali ke dalam air Wow Mackenzie Lihat ini Coba lihat dia Sepertinya dia ada di dalam cangkang molus Dia bukan siput laut ya Benar kan? Bukan Ini adalah kelomang Dan kelomang berbeda dengan molus Karena molus Adalah siput Tapi mereka juga memiliki rumah sendiri Jadi mereka membuat cangkangnya sendiri Wow Yang ini hanya meminjam rumah dari mereka Halo, Tuan Kelomang Jadi dia hanya meminjam rumahnya Dia tidak menghasilkannya Tapi dia sangat imut Wow Dan kelihatannya Ya, ada capit kecil di sini Aku tidak ingin dicapit Jadi akan kembalikan ke dalam tangki Oke, dadah Tuan Kelomang Dadah Wow Mackenzie Coba lihat ini Cangkang ini besar sekali Ini makhluk apa? Yang ini disebut lightning whelk Boleh aku pegang? Tentu saja Oke Ini dia Halo lightning whelk Wow Hey Mackenzie Apa ini juga molus? Ini juga molus Wow Besar sekali ya Seperti pada molus kecil Dan dia juga memiliki salah satu ini juga Ini sebenarnya apa? Jadi ini adalah kakinya Tapi juga disebut operkulum Dan seluruhnya terbuat dari keratin Sama halnya dengan kukumu Wow Operkulum Itu kata yang sangat bagus Tapi aku akan menyebutnya Kaki siput saja Iya Hei Banyak hewan laut ini yang memiliki kaki Seperti kalian dan aku Itu keren sekali Nah Aku akan kembalikan hewan ini ke air Wow Senang sekali bisa belajar tentang beragam makhluk laut ya Nah Mackenzie Apa yang di sebelah sana itu? Jadi yang ini adalah spons Coba perhatikan perbedaan di antara keduanya Oh ya Yang ini terlihat seperti baru ya Dan warnanya ini kuning Coba kalau yang ini Ya yang ini Hmm Keliatannya seperti spons yang agak kotor ya Iya benar Aku baru saja menemukan yang ini Yang ini baru dari laut Mereka hidup di Tampa Bay Dan mereka sangat baik untuk lingkungan kita Karena mereka dapat menyaring ratusan galon air setiap harinya Apa bisa kau temukan yang tidak biasa dari spons ini? Wow Coba lihat spons ini Dia menyaring banyak benda dari air ya Lihat Ada semacam tali dan benang biru Dan terlihat seperti ada serpihan rumput juga Wow Itu mengesankan Mackenzie Yang kau temukan di laut ini Wow Dan yang ini sepertinya ada yang membersihkannya ya Ya benar Kami angkat sponsnya Kami memanennya di florida sini Lalu kami bersihkan Dan kau bisa memakainya saat lagi Atau mencuci pilih juga Atau untuk mencuci mobil Wow Spons sangat keren Terima kasih banyak ya Mackenzie Sama-sama Wow Tadi itu sangat menyenangkan belajar tentang semua makhluk laut Dan sekarang sepertinya waktunya untuk kita melihat lumba-lumba Tapi kita harus pastikan kita melihat lumba-lumba di habitat alam mereka Karena kita harus selalu baik dan menghargai semua makhluk yang kita lihat Iya Oke Sepertinya sudah waktunya untuk kita berlayar Ayo Aku senang sekali memasang layar Iya Ayo bantu Kapten Kristian melepaskan tambatannya Ayo Hei Kapten Kristian Hei Blipi Wow Kau sedang apa? Kita bersiap untuk melepaskan seluruh tali kapal dan menuju teluk Iya Aku sudah tidak sabar untuk melihat lumba-lumba Nah Apa yang ada di sini? Itu tonggak tambat Jadi tali yang tersimpul akan dapat mudah dilepas sekencang apapun tekanannya Keren Kita hanya perlu menekannya seperti ini Lepaskan tambatannya Itu mudah sekali Benar Ini tali haluan Haluan berarti bagian depan kapal Ini adalah dapra dan akan kita letakkan di dalam Ini melindungi kapal dari membentur dek Oke Wow Dapranya sangat besar ya Bagus Wow Kita berhasil Naiklah ke kapal Baiklah Nah Kapten Kristina akan menyalakan mesinnya Dan aku akan mencari lumba-lumba Hihihiya Terima kasih telah menonton! Wow Kita melayarkan kapal ke lautan Akhirnya kita menemukan lumba-lumba Hihihiya Ayo kita cari dan temukan mereka di sana Oh wow Lihat lumba-lumba itu Ya Halo Kita berhasil Kita melihat lumba-lumba Lihat Lihat Sepertinya itu teman-teman mereka Halo lumba-lumba Wow Ini keren sekali Wow Lihat Mereka sangat dekat Halo Mereka berenang di bawah kapal Lihat yang kita temukan Benar Ini adalah penangkaran burung laut Dan disebut pulau burung Karena tidak seorang pun diizinkan ke sana Itu hanya untuk burung Hihihi Dan ada Begitu banyak burung di pulau ini Tahun lalu saja mencapai Seribu lima ratus burung yang menetas Wow Itu banyak sekali Ada berbagai jenis burung tinggal di sini Ayo coba kita lihat lebih dekat Wow Lihat burung-burungnya Burung yang ini sangatlah cantik ya Karena mereka punya bulu yang sangat indah Dan berwarna putih Namanya adalah burung kuntul Hihihi Dan mereka senang bersarang bersama Karena itu menjaga mereka tetap aman Dan karena mereka berteman Hihihi Dan lihatlah Mereka membuat sarang kecil Dari berbagai cabang dan ranting Agar mereka dapat meletakkan telur di sana Dan setelah telurnya di eram Mereka menetas Lalu ada banyak bayi burung kuntul Oh lucunya Wow Dan coba lihat itu Ada juga burung berwarna pink Mereka disebut ibis rosiet parusendok Hmm Ayo kita lihat mereka ya Hihihi Iya Dan mereka disebut parusendok Karena mulut atau paruh mereka itu Punya ujung yang aneh Bentuknya bulat seperti sendok Hmm Jadi mungkin kalian ingin sup Uh Tapi parusendok memakan makanannya Dengan paruh mereka Seperti sendok Seperti itu Hihihi Iya Dan mereka makan berbagai macam makanan Seperti serangga Ikan Dan bahkan katak Wibik Wuh Hihihi Nah Senang sekali melihat mereka Dari dekat seperti ini Wow Kalian lihat itu Lihat Itu bayi burung kuntul Iya Dan dia duduk di bawah ibunya Halo Hihihi Wow Pulau burung ini Benar-benar keren Tidak hanya ada Rosiet parusendok Kuntul Juga ada Pelikan Hmm Aku tidak tahu juga sudah melihat pelikan Tapi tetap awasi Dan mungkin kita akan bisa melihatnya di sini Hihihi Oke Aku akan terus perhatikan burung-burungnya Dan mungkin kita bisa temukan pelikan itu Yang ini adalah salah satu burung yang hidup di pulau burung Namanya pelikan Uh pelikan keren sekali Karena saat mereka lahir Mereka menetas Mereka keluar dari telur Dan mereka kecil sekali Seperti seukuran bola bisbol Hihihi Dan mereka tidak berbulu Jadi terlihat agak lucu Hihihi Tapi setelah beberapa bulan Pelikan-pelikan ini akan tumbuh Sebesar bola kaki Mulai tumbuh banyak bulu Hih Mereka luar biasa Hei coba lihat itu Wow Ada burung yang lebih keren lagi Yah Lihat burung hitam yang di sana itu Burung itu disebut pecuk ular Oh Kata yang sulit dikatakan Pecuk ular Wow Lihat pelikan Halo Tuan Pelikan Hihihi Ya Pecuk ular Mengesankan karena Mereka menyelam sangat dalam Kedalam air Untuk menangkap makanan mereka Mereka makan kepiting Mereka juga suka makan ikan Seperti pelikan Yang hebat dari pecuk ular adalah Mereka sangat mahir Menahan nafas Jadi saat menyelam Mereka bisa menangkap kepiting Dan juga ikan Dan menahan nafas mereka Hihihi Mereka luar biasa Dan dia senang sekali berjemur Hihihi Halo Tuan Pecuk Ular Hihihi Itu keren sekali Aku akan terus mencari Mungkin ada burung yang lainnya Hei 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 Hari ini aku senang sekali Belajar bersama kalian Tentang berbagai hewan laut Ya Kita lihat lumba-lumba Dan juga burung Dan berbagai makhluk Yang merayap di dasar laut Hihihi Ya Dan kita juga melihat Beberapa orang hebat Yang melakukan pekerjaan luar biasa Seperti kapten Atau ahli biologi laut Wow Itu sangat menyenangkan Melihat lumba-lumba secara langsung Itu sangat penakjub kan Mereka keren sekali Wow Lihat ini Sekarang waktunya lap gelembung Dan hari ini kita akan membuat laut Di dalam botol ini Wow Hei hei Coba lihat Ada banyak sekali cangkang Hewan-hewan kecil Dan saat kalian kocok Wow Terlihat seperti laut Hei hei Oke Kita akan membuatnya sendiri Mulai dengan botol air ini Dan Pastikan stiker-stikernya Yang berada di luar Sudah dilepas Agar kalian bisa Melihat ke dalamnya Hei hei Oke Pertama Kita butuh air Jadi Aku akan ambil Satu cangkir air Masukkan ke sini Wow Wow Hei hei Coba lihat Wah Sudah terlihat seperti laut ya Hei hei Dan Kita akan membuatnya seperti Laut sungguhan Jadi kita akan masukkan sedikit Pewarna makanan warna biru Hanya satu tetes saja Satu Hmm Dan Mungkin kita beri tetesan kedua Huh Itu takaran yang tepat Dan sekarang Kita akan masukkan Kedalam botol Hati-hati ya Ini Agak sulit Huh Berhasil Lihat Semua airnya sudah di dalam botol Hei hei Ini keren sekali Dan sekarang Bagian favoritku Ada Kerang Hei hei Dan Hewan-hewan laut Oh Oh macam-macam Lihat Ada Ubur-ubur Wuuu Hei hei Ada Wow Gurita Hmm Mereka terlihat aneh Ya Ada Kepiting Masuklah ke piting Masuklah ke piting Ya Mari kita Masukkan penyunya Oh Coba lihat Hah Jadi kita ambil Hewan-hewannya Kita juga Ingin memakai kerangnya ya Jadi Pilih kerang apapun Yang terlihat Cukup bagus ya Ambil Kerang putih Wow Yang ini seperti kerang spiral Hmm Aku ambil beberapa lagi Oke Sekarang Ambil kerang-kerangnya Masukkan ke dalam botol Dan sekarang Hewan-hewan lautnya Penyu Gurita Ubur-ubur Dan ke lomang Dadah Begitu semua kerang Hewan di dalam air Yang selanjutnya Kita masukkan Sedikit saja Minyak ini Tapi pertama Sepertinya butuh sedikit air lagi ya Kita tambahkan Ini dia Ya Itu takaran yang tepat Kini kita bisa masukkan minyaknya Ini dia Yap 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 Wow Coba lihat Oh minyaknya akan membantu menghasilkan gelembung Karena minyak dan air Mereka tidak suka bercampur Hampir penuh Hampir penuh Wow Kita hampir selesai Ini luar biasa Oke Yang harus kita lakukan berikutnya Adalah pastikan Ini tidak berantakan Kita harus menjaganya tetap rapi dan bersih Jadi Kita akan ambil Benda ini Selotip-tipa Lalu kulilitkan di bagian atas Dari botolnya Agar tidak ada air Atau minyak Yang bocor Lalu Kalian bisa minta tolong orang dewasa Memakai gunting Untuk sedikit memotong Dan Sekarang kita pasang tutupnya Dan untuk tambahan keamanan Kita pakai selotip Ya ini adalah selotip warna kesukaanku Yaitu warna orangnya Oke Jadi pakai sedikit selotip Dan Ya Lilitkan saja Pastikan Tidak ada Minyak Atau air Yang keluar Jangan sampai berantakan Oke Lalu Tekan selotipnya Dan kalian Punya laut Di dalam botol Wow Dan bagian kesukaanku adalah Mengocoknya Wow Coba lihat Terlihat seperti hewan-hewannya Berenang sangat cepat Di laut Dalam botol ini Dan Kerang-kerangnya Mereka tetap di dasar Seperti di kehidupan nyata Ini menyenangkan sekali Kita membuat laut Di dalam botol Kita lihat lumba-lumba sungguhan Kita mengunjungi pulau burung Dan melakukan banyak hal luar biasa Mempelajari makhluk laut Nah Ini adalah akhir video kita Tapi Jika ingin menonton videoku yang lain Kalian hanya tinggal mencari Namaku saja Hei Maukah kalian mengejar namaku bersama-sama? Oke B-L-I P-P-I Bli-P Bagus sekali Nah Sampai jumpa lagi Dadah Bli-P-I So much to learn about It'll make you wanna shout Bli-P-I So much to learn about It'll make you wanna shout Bli-P-I Halo Ini aku Bli-P-I Hari ini Aku ada di Tokoro TV ini Di Seattle, Washington Wow Lihatlah tempat ini Wow Keren sekali Ya Kita di belakang Ya Tempat ini disebut dapur Oh Dan lihatlah apa ini Wow Lihat ini Wow Ini Celemek Hmm Lihat ini Lihatlah bunga-bunga ini Iya Celemek ini Akan membuat aku Tetap bersih Saat aku Sedang memanggang Ya Aku sudah makan banyak sayuran hari ini Yap Setelah makan banyak makanan sehat Kita bisa makan sesuatu yang enak Dan juga manis Aku tidak sabar lagi Haha Ayo Wow Lihatlah tempat ini Wow Ada banyak sekali barang keren Ya Seperti gelas ukur ini Ya Kalian bisa memasukkan sesuatu di sini Dan melihat berapa ukuran jumlahnya Yang ada di gelas ukur ini Wow Atau sendok raksasa Wow Kalian bisa mengaduk banyak sekali barang dengan ini Wow Wow Lihatlah ini Ya Ini sepatula Boing Dan keren sekali Akan kuletakan di sini Wow Sepertinya Ada cuka Yum Hahaha Oke Ini dia Wow Ayo Wah Wastafel raksasa Wuhu 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 Di sini aku mencuci banyak sekali piring Wuhu Wuhu Oh Oh Omong-omong tentang pencuci piring Wah Halo Lihat Ini mesin pencuci piring Kita masukkan piring kotor ke dalamnya Lalu Kita tutup Iya Ini luar biasa Wuhu Wuhu Coba lihat ini Ini adalah kompor Wow Kalian bisa memasak banyak makanan di sini Wow Ada banyak sekali kompor ya Apa kalian lihat api kecil yang ada di sini Ya Ini bukanlah mainan Kalian harus berhati-hati saat sedang memasak Wow Nyam Iya Lihatlah makanan manis ini Wow Ini adalah makaron Dan kelihatannya sangat enak Lihat yang ini Yang ini Warnanya merah Wow Sepertinya ada juga yang hijau Dan biru Dan oranye Wow Lihat Akanku ambil yang oranye Dan biru Haha Dua warna kesukaanku Hah Ini akanku makan nanti Hehe Wow Ada kue wijen hitam Nyam Wuhu Dan kue ubi Nyam Lihatlah ini Buka ini Wow Apa warnanya Ya Warnanya ungu Ya Tidak ada pewarna makanan di sini Ini Ya Ini Adalah warna Dari makanan Yang ditambahkan ke dalam kue ini Keren sekali ya Hehe Oke Letakkan ini di sini Untuk kumakan nanti Hehe Wow Lihatlah kue lucu ini Bentuknya seperti Hewan apa ini Ya Muuu 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 Iya Sapi Wuhu Kue vanila Ya Kue pesta Blippi Maukah kalian mengejar namaku bersama B-L-I P-P-I Blippi Hihihi Dan kue tiga macam coklat Itu kelihatan enak Wow Hey Mungkin kita bisa memasak dan juga memanggang Ini semua Ya Bagaimana kalau hari ini kita membuat makaran seperti ini Hihihi Wow Coba lihat ini Aku mencuci dan menggosok tanganku selama 20 detik Hihihi Apa kalian tahu berapa lama 20 detik itu? Ya Panjangnya sama seperti panjang lagu ABC Maukah kalian berjanji bersamaku? A B C D E F G H I J K L M N O P G R S T U V W X Y dan Z Hei Bagus kali Haha Oke Bilas semuanya Wow Sekarang sudah bagus dan bersih Hahaha Oke Sempurna Matikan airnya Oh Wow Sekarang Aku sudah siap membuat Makanan yang lezat Haha Oh Hey Kau siapa? Hai Aku Jennifer Aku membuat roti di toko roti Pioni Hohoho Senang bertemu denganmu Aku Blippi Apa ini bahan-bahannya? Ya Ini bahan-bahan untuk membuat makaron Uh Iya Ada apa saja di sini? Pertama ada telur Dan ada tepung almon Ada gula Dan ada bahan penting yang disebut garam Kalau dimakan rasanya sangat asin Tapi kalau ditambahkan di makanan penutup Rasanya lebih manis dan enak Uh Kedengarannya itu lezat Kau tadi mengatakan tepung almon Kenapa kita memakainya Dan bukan tepung serba guna saja? Tepung almon ini spesial Karena saat ditambahkan ke makaron Makaronnya tidak selengket pakai tepung Membuatnya sangat ringan Wow Keren sekali Hei Apa aku boleh mencampur semua bahan-bahan ini? Ya Bagaimana kalau masukkan semua bahan ini ke mangkuk Dan masukkan ke mixer Akan aku siapkan ovennya Oke Wuhu Baiklah Ayo kita campur semua bahan-bahan ini Lalu kita masukkan ke mixer Haha Baiklah Pertama Kita tuang garamnya dulu Sempurna Lalu kita tambahkan gula Lalu tepung almon Wow Hei Lihat ini Mangkuk kecil Sedang Dan besar Aha Ini dia Sempurna Haha Dan Untuk telurnya Oh Tunggu sebentar Haha Mungkin harus kupecahkan dulu ya Baiklah Ini dia Haha Sekarang Akan kumasukkan ke dalam mixer Yee Oh Hei Lihat ini Ini adalah sebuah mesin pengaduk yang besar Wow Lihatlah besarnya mesin ini Ada pengocok raksasa di sini Wow Dan ada tombol hijau untuk menyala Dan tombol merah untuk berhenti Dan mangkuk besar untuk memasukkan semua bahan-bahannya Baiklah Ini dia Tuang semua Sepertinya sudah ada yang dibuat sebelum ini Adonannya akan banyak sekali Wow Wow Baiklah Setelah semua bahan-bahan ini sudah masuk ke dalam Kita pastikan penutupnya terpasang Kita harus mengangkat mangkuknya Haa Seperti ini Dan sekarang kita pasang mesin ini ke posisi menyala Seperti ini Kita tekan tombol hijau dalam Tiga Dua Satu Yee Semua tercampur Wow Hahaha Ya Adonannya sudah selesai Wow Ini mangkuk yang besar Oke Langkah berikutnya yang harus dilakukan Ya Mengambil sebagian adonan Dan masukkan ke dalam plastik cetakan ini Ya Apa bentuk dari plastik cetakan ini Oh Ya Ini seperti segitiga Sempurna Coba lihat cara membukanya Ya Di sini tempat memasukkan semua adonan Hei Lihat ini Ya Sudah ada adonan di dalam plastik cetakan ini Wuhu Oke Jennifer Setelah memasukkan adonan ke plastik cetak ini Apa yang kita lakukan? Pertama kita harus memotong kantong ini Oke Potong kantongku Potong kantongmu Oke Oke bagus Sempurna Kita akan membuat makaron sapi Uh Untuk itu Pertama Kita perlu Lingkaran yang besar Oke Seperti ini Kita akan membuat makaron sapi Dan kita perlu lingkaran yang besar Apa ini kepalanya? Ini akan jadi kepalanya ya Oke Lalu kita perlu dua lingkaran kecil di atas Sebagai telinganya Oke Licit sekali Tidak apa-apa Oke Aku melihatnya Kepala Lalu ada dua telinga Ayo biar aku coba Baiklah Ini dia Ya Seperti ini Lalu Satu telinga Dua telinga Sempurna Ini akan menjadi satu sapi yang hebat Oke Apa kita isi sekarang? Ya Ayo peluang seluruh Baiklah Ayo lakukan Ya Wow Ini menyenangkan sekali Ya Masukkan semua ke dalam oven selama 20 menit Dan akan ku siapkan kermeteganya Oke Oke Aku harus memanggangnya di dalam oven selama 20 menit Hoho Baiklah Akan Aku pakai sarung tangan pengaman ini Baiklah Hahaha Ya Ini dia Wow Aku pakai sarung tangan pengaman Karena oven bukanlah mainan Kalian harus berhati-hati Oke Apa kata Jennifer tadi? Katanya 20 menit Oh Itu lama sekali Tunggu dulu Kalian tunggu ya Kalian tahu apa yang kulakukan saat aku menunggu? Ya Aku suka menari Wuhu Kalian dengar itu? Iya Bunyi itu berarti panggangannya telah selesai Haha Iya Ayo kita buka Kemudian kita lihat makaronnya Hahaha Wow Wuhu Panas sekali Wuhu Kelihatannya Ini enak sekali Wow Coba lihat ini Sekarang saatnya untuk menghias Haha Hahaha Wow Kelihatannya itu sangat menyenangkan Hei boleh aku coba Tentu Blipi Silahkan coba saja Baiklah Oke Kelihatannya Di sini ada tiga warna ya Ada warna hitam Lalu Di sini kita punya warna putih Lalu Ada warna merah muda Kita lihat Apa yang kita buat Oh Ya Kalian ingat ini tadi kan? Ya Sapi Sapi yang lucu Mu Haha Dia punya dua mata Dua telinga Punya bintik Dan Hidung yang sangat lucu Haha Oke Kita letakkan di sini Aku akan memulai dengan warna hitam Baiklah Sepertinya Aku membuat Dua mata Dan kita harus membuat bintiknya Rambut kecil yang lucu di atas Haha Oke Sekarang Kita pakai warna merah muda Haha Baiklah Warna merah muda ini Dipakai di telinganya Dan warna dasar Untuk hidung Yang terakhir Tapi tidak kalah penting Warna putih Hihi Hihi Iya Kita pakai sedikit saja Oh oh Ternyata terlalu banyak Tapi tidak apa-apa Ini dia Haha Bagaimana kelihatannya Ya apakah mirip dengan sapi Muu Muu Haha Wow Ini bagus sekali Haha Oke Ayo terus menghias Wow Lihat ini Ya ini kue pesta blipi Nyam Haha Wow Apa ini Ya ini makaron Nyam Enak sekali Tapi apa ini Ya Apa ini mirip dasi kupu-kupuku Ya Ini adalah makaron dan dasi kupu-kupu Blipi Warna oranye Ini kelihatannya sangat enak kan Ya Oh hey Oh hey Coba lihat aku Ada dua Gula hias Dalam dua warna kesukaanku Biru dan oranye Lihat ini Di sini aku punya Makaron Polos Yang kosong Tidak ada warna sama sekali Jadi mungkin Kita akan bisa Memakai gula hias ini Untuk menghiasnya Jadi dasi kupu-kupu normalku Warnanya oranye Tapi aku juga akan Memakai warna biru Jadi Ayo kita pencet sedikit Oh Ini keren sekali Ayo kita beri titik besar di sini Titik besar di sini Dan bagaimana satu di sini Oh dan satu di sini Wow Ini tidak seperti dasi kupu-kupu Punyaku ya kan Tidak Tidak apa-apa Kadang saat kalian sedang berkreasi Ya Sebenarnya setiap kali kalian berkreasi Kalian bisa melakukannya Sesuka hati kalian Ya seperti ini Wuhu Lihat ini Wow Nyam Kelihatannya enak ya kan Nyam Dan hey Lihatlah ini Akan aku buat titik Yang Sangat besar Ya Warna biru Oh Akan aku selesaikan Sampai di sini saja Lalu Akan aku tambahkan Warna oranye di atasnya Wow Nah Apa ini terlihat enak Atau Terlihat enak sekali Nyam Hahaha Ini enak sekali Wow Sungguh senang sekali rasanya Bisa membuat makanan manis bersama kalian Ya Aku ingin berterima kasih secara khusus pada Jennifer Dari toko roti peoni di Seattle, Washington Wow Dia melakukannya dengan sangat baik Dan ini sangat enak Hahaha Baiklah Ini adalah akhir dari video ini Tapi jika ingin menonton videoku yang lain Kalian hanya perlu mencari nama ku saja Mau mengejar nama ku bersama? Oke B-L-I B-L-I B-P-I Blippi Bagus sekali Baiklah Sampai jumpa lagi Dadah Blippi 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 Come on everyone Let's make learning fun Blippi 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 So much to learn about It'll make you wanna shout Blippi So much to learn about It'll make you wanna shout Blippi Halo Hai Ini aku Blippi Lihat ada di mana kita Ya Kita di Fantastic Playtorium Di Malta Koma Di Washington Ayo masuk Wow Hey Hai Selamat bermain Ya Ayo Pertama-tama Kita harus melepas sepatu kita dulu Satu sepatu Dua sepatu Sampai nanti Hahaha Wow Coba lihat ini Wow Hahaha Menyenangkan sekali Berputar-putar Hey Ada piano Hahaha Luar biasa bukan Iya Wow Ada semacam Lingkaran di sini Ya mungkin Jika kita duduk di sini Kita bisa berputar Dan jungkir balik Wow Aku baru saja jungkir balik Satu kali Hahaha Hei Ada perosotan Baiklah Kita coba Wih Hahaha Oh Dan yang tidak kalah seru Ayo terus berputar Wih Wow Aku suka berputar Wow Wow Aku sangat pusing Wow 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 Hahaha Lihatlah ini Iya Aku menembakkan bola Dari pistol mainan ini Wow Lihat keseberang Dan lihat apa aku bisa mengenai targetnya Wow Luar biasa Targetnya memang tidak kena Tapi aku nyaris berhasil Hei Hei Bicara tentang target Coba Lihat ke atas Haha Wow Apa kau lihat warna targetnya Ya Dari bagian luar Ada Merah Kuning Hijau Ungu Biru Dan merah lagi Hei Apakah kalian tahu bagian target itu disebut apa Itu disebut Bullseye Yeah Wow Wow Lihatlah bola-bola ini Wow Hahaha Wih Hahaha Baiklah Aku punya ide Letakkan bolanya Dan Ini dia Hahaha Keren sekali Jadi udara Menio Bolanya Ya Dari bawah sini Ke atas Oke Aku punya ide Kita lihat berapa banyak bola yang bisa kupegang Oh Satu bola jatuh Baiklah Ayo kita lihat jumlahnya Apa kau lihat itu Dua bola jatuh Jadi kita mulai dari dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Delapan Bola Wow Banyak sekali ya bola yang kupegang Baiklah Ayo kita lihat apa warnanya Ini dia Ada warna Merah Ungu Dan oranye Wow Kau tahu aku bisa apa dengan tiga bola Ya Ini dia Wow 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 Yeah Wow Hey Lihatlah Aku menjaga keseimbangan di atas benda bundar ini Wow Tunggu sebentar Apa ini Hahaha Ini bola berduri Wuhu Hahaha Wih Baiklah Aku akan putar dengan sangat cepat Wow Wow Hahaha Hahaha Oke Sekarang ke arah sebaliknya Wow Oke Sekarang akan kuputar dengan sangat lambat Siap Wuhu Terlihat sangat keren Ini dia Wuhu Hahaha Oke Ayo Hah Oke Coba lihat Aku menjaga keseimbangan di atas duri kaktus Hahaha Aduh 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 Wow Lihat ini Oh Aku tidak bisa melewatinya Aku terjepit Oh Wow 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 Ya Ini adalah dua silinder oranya yang sangat besar Hoho Ini aku datang Oh Ah Heeeh 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 Oh Aku berhasil Oh Hah Ayo Kita lanjutkan lagi Wah Coba lihat ini Ini seperti ayunan Wih Hahaha Wih Hahaha Ini sangat menyenangkan Ini cukup menenangkan juga Oh Apa kau pernah main ayunan sebelumnya Ya Ya Seperti di taman Di taman bermain Ya Ini sangat menyenangkan Lihat caraku menjaga tempo Dengan Mencondongkan tubuh ke depan Saat bergerak Ke depan Ke depan Sekarang aku akan condong ke belakang Ke belakang Ke depan Ke belakang Ke depan Ke belakang Ke depan Wow Itu luar biasa Ayo kita lanjutkan lagi Oke Sekarang aku akan coba untuk melompati Silinder berputar ini Tapi sebelumnya ini warna apa ya Ya Ini warna biru Dan kuning Baiklah Aku mulai Wah 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 Eh Lihatlah ini Wah Ya kau seimbangkan diri di atasnya Ayo kita lihat warnanya Wah 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 Oke Baiklah Ini terlihat seperti target bukan? Ya Oke Warna apakah ini? Jadi ada dua warna favoritku di sini Ya kita mulai dari bagian luarnya baru ke tengah Jadi ini adalah warna oranye Ya kau tahu itu? Warna apa ini? Ya kuning Dan lingkaran yang tengah ini Berwarna biru Ya Dua warna favoritku Biru Dan oranye Wow Oke Jaga keseimbangan lagi Wow Wow Papan keseimbangan Biru Dan juga oranye Keren sekali Wow Wow Tantangan lain Aku suka tantangan Aku mulai Wih Hihihi Hohoho Aku berputar Aku mulai Hohohoho Oke Ayo hitung berapa kali aku berputar di tiang ini Siap Aku mulai Satu Dua Tiga Ya Ya Wow Sekarang aku pusing Wow 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 Baiklah Sekarang saatnya Aku jaga keseimbanganku Wow 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 Kau lihat benda ini berputar Jadi sangat sulit untuk berdiri di atasnya Baiklah kita mulai Wow 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 Baiklah aku datang Merah Hijau Kelabu Wow Coba lihat ini Ini Ya Ada tabung kuning Dan tabung abu-abu Keputihan Wow Wih Haha Wow Haha Ya Baiklah ayo Hei lihat ini Hei jika kau putar ke kanan Akan terlihat seperti ini Nah ini adalah di mana jam analog berputar seharusnya Kita Sebut ini Searah jarum jam Ya Apa kau lihat Wow Lihat ini Wow Kita bergerak ke arah berlawanan Ya Ini diputar ke kiri Lihat kiri 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 Dan ini disebut melawan arah jarum jam Wow Hahaha Hahaha Ayo Wow Ini dia Hahaha Wow Oh Ini dia Wih Baiklah Ayo Hahaha Wow Baiklah Ayo kita sebutkan warnanya Merah Abu-abu Hijau Oh Tunggu sebentar Haha Aku baru saja bilang hijau Ini bukan warna hijau Warna apa ini Iya Ini warna oranye Hei coba lihat kesini Aku yang salah Ini baru warna hijau Ayo kita coba lagi ya Siap Oranye Hijau Merah Abu-abu Hahaha Bagus sekali Wow 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 Coba lihat ini Ini seperti jaring Hahaha Lihat Aku seperti serangga di jaring laba-laba Oh Hahaha Hahaha Wow Itu konyol Wow Hahaha Ya Hahaha Hahaha Bagus sekali Wow Coba lihat ini Ya apa ini Wow Ini adalah perosotan Iya Aku suka perosotan Karena kau mulai dari atas Dan gravitasi Dan gravitasi Membantu menarikmu ke bawah Dan Tergantung pada seberapa curam itu Akan menentukan Seberapa cepat kau meluncur Serta banyak hal lainnya Seperti gesekan Dan Kecepatan angin Dan hambatan Dan lain-lain Hahaha Pokoknya Untuk saat ini Aku yakin aku akan berlaju dengan sangat cepat Hahaha Ini dia Tiga Dua Satu Wow Hahaha Ya Hahaha Luar biasa Aku suka meluncur di perosotan ini Sangatlah cepat Dan Aku suka belajar Hei Hei Wuhuu Aku suka melompat di atas trampolin Wuhuu Hei lihatlah ini Aku akan melompat sangat tinggi Wow 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 Hahaha Wow Wah Hahaha Wow 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 Terima kasih. Ya, ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengejar namaku bersama? B-L-I-P-P-I. Blippi. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa. Dadah. Yeah. Blippi. Blippi. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Hey, ini aku Blippi. Dan lihatlah yang di belakangku. Wow, logo yang keren. Apa tulisannya? PsyCard International Speedway. Ah, ya. Hari ini aku di PsyCard International Speedway di Takwila, Washington. Hey, dan lihat itu. Dan itu. Apa itu? Benar. Itu adalah go-kart. Hari ini, kau dan aku akan belajar dan mengemudi go-kart. Wah, kau lihat itu? Itu adalah bendera. Benar. Saat balapan go-kart, sangatlah penting untuk mendengarkan pemegang bendera. Ya, karena mesin go-kart sangatlah bising. Teriakan mereka mungkin tidak terdengar dan dengan helm tidak bisa mendengar mereka. Jadi, kau bisa berkomunikasi dengan bendera warna-warni. Mari pelajari warnanya. Wow, apa warna bendera ini? Ya, bendera itu berwarna hijau. Dan ini artinya lomba dimulai. Begitu bendera hijaunya dikibarkan, waktunya untuk melaju. Wow, lihatlah bendera ini. Ya, bendera ini berwarna kuning. Ya, dan bendera kuning, saat melihat pemegangnya, artinya itu melambatlah. Ya, jangan melintas. Itu artinya ada sedikit masalah pada lintasan. Jadi, ekstra hati-hati. Artinya waspada. Wow, lihat bendera ini. Wow, ya, warnanya merah. Ini seperti rambu berhenti atau lampu merah. Artinya harus segera berhenti. Mungkin ada masalah besar pada jalur itu. Mungkin dua gokar mengalami selip dan mereka menghalangi jalurnya. Ya, siapa tahu. Bendera ini hanya berarti berhenti saat melihatnya. Oh, bendera lagi. Wow, apa warna bendera ini? Iya, satu dari dua warna favoritku. Hahaha, ini adalah bendera biru. Dan saat kau lihat pemegang bendera mengangkatnya dan mengibarkannya, itu berarti menyingkirlah. Biarkan yang lain lewat. Ya, mungkin aku akan melaju lambat. Dan itu berarti jika aku melihat bendera biru, aku harus menyingkir agar yang lainnya lewat. Ya, keamanan lintasan itu sangatlah penting. Oh, lihat yang ini. Bendera hitam. Kau keluar dari balapan. Ya ampun, kedengarannya tidak menyenangkan. Ya, kau mungkin mendapatkan ini jika melakukan sesuatu yang dilarang. Misalnya kau menabrak gokar yang lain. Ya benar, kau tidak boleh menabrak gokar yang lainnya. Ini bukan bom-bomkar. Ini gokar. Wih! Hahaha, oh, ya. Bendera putih. Artinya satu putaran lagi. Wow, kau tahu artinya? Injak gasnya dan melaju untuk menang. Hahaha. Dan bendera terakhir. Benar, bendera kotak-kotak hitam putih. Artinya balapan telah usai dan mungkin kau lah pemenangnya. Hahaha. Wow, lihat ini. Ya, ini adalah gokar. Iya, kita belajar tentang gokar. Hei, ayo pelajari bagian-bagian gokar. Wow, benda ini sangat menakjubkan. Hei, kau tahu ini disebut apa? Benar, ini tempat kau duduk. Hahaha. Ya, dan ini disebut dengan jog. Wow, lihat yang ku pegang. Wih, wih. Haha, benar. Ini adalah setirnya. Cukup keren, ya. Begini caramu belok kiri dan kanan. Ya, wih. Seperti setir di mobil atau truk. Ya, gokar juga punya roda setir. Coba lihat apa yang diinjak kakiku. Ya, ini. Lihat yang merah. Ini adalah pedal rem. Ya, jika kau menginjaknya, ini akan menghentikan gokarnya. Apa kau lihat yang di sini? Apa warna yang satu ini? Ya, warnanya hijau. Dan kau tahu apa arti hijau? Hijau berarti maju. Wow. Wow, lihatlah ini. Ya, satu kelebihan gokar adalah nyaman dan juga aman karena memiliki sabuk pengaman. Kau harus ingat untuk selalu memakai sabuk pengaman di mobil. Ya, lalu tentu saja kita akan pakai helm juga. Wow, lihat di sini. Persis di tengah. Ini adalah tempat untukmu mengisi gokar dengan bahan bakar. Gokar ini memakai bensin. Ayo kita buka. Wow, ini sudah terisi penuh. Sepertinya siap dikendarai. Nah, hei. Kau pernah melihat mesin gokar sebelumnya? Ayo kita lihat. Baiklah. Wah. Lihat ini. Ayo buka penutupnya. Wow. Cobalah lihat mesin gokar ini. Wow. Inilah yang menghasilkan tenaganya. Bensin masuk ke sini, bercampur dengan udara, lalu ada percikan dari busi, dan kemudian terciptalah tenaga. Wow. Mesin yang sangat keren. Menurutku, waktunya untuk mengendarai gokar ini. Wow. Lihatlah semua gokar ini. Aku bersemangat sekali mengalahkan rekor putaran. Haha. Wow. Lihatlah. Wow. Kau lihat semua gokar ini? Ya, semua gokar ini memiliki plat nomor merah. Oh, itu keren. Wow. Dan lihatlah semua gokar yang ini. Semua gokarnya memiliki plat nomor warna hitam. Wow. Begitu banyak nomor. Ayo. Wow. Lihatlah angka ini. Ini angka berapa ya? Ada angka satu, dan enam. Benar. Enam belas. Haha. Ya. Wow. Dua angka yang sama. Dan kedua angkanya adalah dua. 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 Angka berapa itu? Benar. Dua puluh dua. Bagus sekali. Hei. Aku punya hitung-hitungan matematika sederhana untukmu. Coba kita lihat. Berapa? Satu tambah dua. Satu tambah dua. Satu. Dua. Satu. Dua. Tiga. Benar. Angka tiga. Hihihi. Gokar-gokar ini terlihat sangat menyenangkan. Hei. Ayo pilih yang di depan sana. Lalu, mari kita berkendara. Hmm. Coba lihat. Bagaimana dengan yang ini? Baiklah. Ayo naik. Hahaha. Wow. 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 Jangan dulu. Kau harus sangatlah aman saat mengendarai Gokar. Mari kita pilih helm. Hahaha. Wow. Lihatlah semua helm yang bisa kita pilih ini. Wow. Aku senang sekali. Wow. Lihat helm yang ini. Benar. Helm ini tampak keren sekali. Ini ada warna hijau, hitam, putih. Wow. Dan perak berkilau. Wow. Hahaha. Sepertinya kita pilih satu dari dua warna favoritku. Iya benar. Helm biru. Helm biru. Wow. Helm ini tampak keren. Wow. Lihatlah helm yang ini. Iya. Apa warna helm ini? Benar. Warnanya pink. Aku suka helm ini. Helm sangatlah penting untuk menjaga kepalamu aman dan nyaman saat balapan Gokar. Hahaha. Jangan melupakan warna merah. Wow. Lihatlah ini. Wih, wih, wih. Hahaha. Dan warna helm terakhir yang ada adalah warna kuning. Ya, ini warna yang bagus. Ini mengingatkanku pada warna matahari, ya kan? Ya. Ya ampun. Ada begitu banyak warna helm di sini. Hmm. Apa warna helm yang akan kau pilih? Hahaha. Aku suka warna itu. Hmm. Tapi aku perlu helmnya sekarang. Bagaimana ya? Aku punya ide. Kenapa tidak pakai peralatan keselamatanku sendiri saja? Celana. Hah. Yeah. Wuhu. Sarung tangan. Wow. Yeah. Wih. Helm. Yeah. Sekarang aku siap balapan. Haha. Ayo. Baiklah. Sepertinya aku sudah siap. Ah. Duduk di Gokar. Uh. Utamakan keselamatan. Kita harus pakai helmnya. Dan harus pastikan kita sudah memakai sabuk pengaman. Baiklah, Blibby. Kau sekarang siap berangkat. Tapi rekor tracknya. 23,3. Apa kau bisa kalahkan? Aku tidak pernah sesiap ini sebelumnya. Terima kasih telah menonton. 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 Terima kasih telah menonton 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 Baiklah Terima kasih telah menonton 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 dan peregangan lebih dulu. Ya. Wow. Lihat ini. Ini tampak seperti palang untuk bergelantungan. Oh. Oh. Ini kain aerial. Wow. Kalian tahu warna apa? Ya. Ini berwarna ungu. Oh. Dan di sebelah sini. Ada satu lagi. Yang ini warnanya kuning. Hahaha. Oke. Sudah cukup. Ayo kita pemanasan. Lalu peregangan. Agar bisa bersenang-senang. Oh. Hai. Hai Blipi. Siap untuk pemanasan? Ya. Aku siap. Baiklah. Kita akan berlari ke dinding biru itu. Lalu kita kembali agar tubuh kita bugar. Oke. Ayo. Lihat aku berlari. Ayo. Kita membuat lingkaran di tengah sini. Oke. Tangan diputar ke belakang. Kita harus persiapkan tangan kita untuk bergantung di kain aerial dan palang gantung. Wow. Lalu putar ke depan seperti berenang. Oke. Lihatlah. Aku membuat lingkaran besar dengan tanganku. Baiklah. Ayo kita duduk dalam posisi kupu-kupu. Satukan kakimu dan buatlah seperti kupu-kupu. Wah. Aku seperti kupu-kupu yang sedang mengepakkan sayapnya. Iya. Kupu-kupu berasal dari ulat yang mengalami proses metamorfosis. Lalu mereka berubah menjadi kupu-kupu yang cantik. Oke. Tutup sayapmu dan ratakan seperti ini. Kita akan meluncur ke bulan. Jadi, raih jari kakimu. Siap. Lima. Empat. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Kita lakukan sekali lagi. Kali ini kita mulai di hitungan ketiga. Tiga. Dua. Satu. Meluncur. Baiklah, ayo berdiri. Apa kau sudah siap? Ya. Baiklah, ayo kita coba gerakan sirkus. Wuhu. Ayo. Wah, itu hebat. Kalian lihat seberapa tinggi dia melompat? Ya. Wow. Dan lihatlah yang dia lakukan. Sungguh hebat. Karena anak-anak bisa datang dan berlatih gerakan sirkus. Wah. Lihatlah dia. Wow. Dia pintar sekali memakai kain Ariel itu. Coba lihat. Hebat, kan? Wow. Lihatlah tempat ini. Ini sangat keren. Kalian melihat kertas besar di belakangku ini? Ya. Di kertas itu tertulis hal seperti ya. Target. Dan jika sudah tercapai, kalian bisa menulis nama kalian. Ayo kita lihat. Melebarkan kaki di udara. Wow. Itu artinya setiap orang yang namanya tertulis di sini, ya sudah bisa melakukannya. Seperti Neil, Alisa, Jonah, dan Zoe. Wow. Luar biasa. Wow. Coba kita lihat yang lain. Wow. Wow. Jungkir balik dengan kaki lurus. Wow. Itu tidak mudah. Tapi lihatlah mereka yang sudah berhasil. Wow. Mereka keren sekali. Wuh. Melempar enam stick bolak-balik. Wow. Nah, ini cukup sulit. Ya. Belum ada satupun orang yang berhasil melakukannya. Wow. Luar biasa. Aku punya ide. Bagaimana kalau aku pilih satu dan mencoba melakukannya? Ya, kedengarannya menyenangkan, bukan? Oh. Ayo kita coba. Berdiri, lalu berguling, tanpa tangan. Oh. Sepertinya itu seru. Gerakan ini seperti kopro, tetapi waktu kita berdiri di akhir, kita tidak boleh menggunakan tangan. Iya. Kurasa aku akan coba. Ini pasti menyenangkan. Aku berhasil. Ini penanya. Kau bisa menulis namamu di papan. Benarkah? Ini hebat. Wow. Iya. Wow. Iya. Oke. Sekarang waktunya menulis namaku di sini. B. L, I, P, P, I. Blippi. Wow. Luar biasa. Iya. Iya. I. Iya. Tampak. Uitra. Jangan lupa. Ya. 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 Wow, lihatlah area ini. Ada banyak sekali hal-hal yang keren. Wow, apa ini? Wow, kelihatannya seperti pelangi. Wow, di sini ada warna ungu. Wah, cincin ungu. Wow, dan lihatlah ini. Kita punya cincin biru. Dan ada cincin hijau. Ada warna kuning. Dan ada cincin warna kemerahan. Terlihat seperti oranya, tapi anggap saja ini merah. Dan cincin warna merah muda. Wow, bagus sekali warna-warnanya ya. Hei, bentuk apakah ini? Iya, cincin berbentuk lingkaran. Coba lihat. Wow, mungkin aku bisa memainkan semuanya. Ayo kita coba. Wow, aku menjatuhkan ya. Lucu sekali. Lihatlah, kalian bahkan bisa memutarnya di lengan kalian. Wow, bagaimana kalau aku putar lebih banyak lagi? Ini pasti sangat keren. Siap? Wow, ya menyenangkan. Lihatlah ini. Ini namanya membalik paneku. Kalian bisa berlatih seperti ini. Ya, cobalah untuk membaliknya. Perhatikan ya. Yee, aku berhasil. Oke, aku akan simpan ini kembali. Jangan sampai ketinggalan. Baiklah. Nah, sekarang setelah rapi di tempatnya semula, mungkin kita bisa menggunakan benda lain. Wow. Seperti ini. Ini seperti bulu burung merak. Wow. Burung merak itu sangat cantik. Apakah kalian pernah melihat burung merak? Wow. Ya, mereka bisa melebarkan sayapnya dan terlihat sangat anggun. Tapi sekarang yang akan kulakukan adalah aku akan mencoba menyeimbangkan bulu merak ini. Kutaruh di jariku. Wow. Wow. Coba lihatlah. Ya. Aku sedang menyeimbangkannya supaya tidak jatuh ke tanah. Wow. Kalian bisa melakukannya dengan berdiri diam saja atau bisa juga sambil bergerak. Wow. 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 Ini sulit sekali. Wow. Lihatlah ini. Siap. Aku akan coba ini di hidungku. Wow. Wow. Coba lihat ini. Wow. Ya, konyol sekali. Bermain keseimbangan sangatlah menyenangkan. Wow. Ada apa lagi di sini? Ini ada, ini ada tongkat. Dan kita punya piring. Berapa banyak piring yang ku ambil? Ya. Satu, dua, dua, tiga piring. Warna apa saja kak ini? Ya. Biru, merah, dan kuning. Oke. Mari kita ambil yang biru ini. Salah satu warna kesukaanku dan kita akan coba memutarnya. Ya, ini dia. Ya, kalian lihat mereka berputar dan seimbang. Ya. Wow, ini adalah piring plastik. Kalian jangan mencobanya dengan piring di rumah kalian ya. Kalau jatuh bisa pecah. Wow. Ya, ini adalah piring sirkus. Wow. Putar, putar, putar. Siap. Wow. Aku akan coba lagi. Wow. Kalian lihat? Oke, ini dia. Wow, 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 wow. Baiklah, sudah cukup ya. Aku akan menyimpan ini kembali dan melihat ada apa lagi. Wow. Coba lihat. Ada banyak bola juggling. Ya, kalian tahu aku kan? Aku sangat suka juggling, ya kan? Ya. Oh, hey. Ini sangat berwarna-warni. Coba lihat. Ini mengingatkanku pada lebah. Ya, lebah itu sangat hebat. Karena mereka menghasilkan madu. Ya, aku suka madu. Baiklah. Ini sepertinya warna merah dan juga hitam. Lalu, warna biru dan putih. Hijau dan hitam. Oke, aku akan memilih tiga warna. Bagaimana dengan yang tiga ini saja? Oke, siap? Aku akan berlutut dan mulai juggling. Wow. Juggling sangat menyenangkan. Ini cukup sulit. Wow, wow, wow. Tetapi jika kalian berlatih, kalian bisa melakukan banyak hal hebat. Yeah. Baiklah, sekarang lihat ini. Aku akan memainkan sebanyak ini. Siap? Oke. Ini akan sangat sulit. Ayo, kita coba. Wow, konyol sekali. Baiklah, aku harus membereskan ini. Ayo, kita lihat ada apa lagi di sini. Wah, lihatlah. Ada hula hoop. Iya. Aku suka hula hoop. Iya. Ayo kita ambil beberapa. Nah, baiklah. Ayo kita ke sini. Wow. Aku akan mengambil tiga hula hoop. Iya. Kalian tahu apa warna hula hoop ini? Ya, ini adalah warna oranya. Kuning dan merah. Wow. Haha, hula hoop ini keren sekali. Ya, yang ini. Ya, warnanya biru dan perak mengkilap. Wow. Hei, apa warna favoritmu? Wah, itu warna yang bagus. Dua warna favoritku adalah biru dan oranya. Dan yang ini? Iya. Ini warna ungu. Dan warna perak berkilauan. Iya. Baiklah, kita gunakan ini. Baiklah. Pertama, aku akan coba memutarnya di tanganku. Wow. Coba lihat ini. Yee. Hahaha. Wuhu. Hahaha. Coba lihat ini. Ya. Oke. Ini dia. Aku punya ide. Karena mereka tergeletak di lantai. Bagaimana kalau kita menyebarkannya dan melompat melewatinya? Iya. Baiklah. Bagaimana kalau seperti kodok? Wibik. Wibik. Hahaha. Wibik. Wibik. Hahaha. Bagus. Iya. Iya. Wuhu. Belajar gerakan sirkus itu sangatlah menyenangkan. Iya. Wah. Lihatlah ini. Iya. Kalian ingat ini? Ini adalah tali tegang. Wow. Iya. Kau dan aku akan mencoba jalan di atasnya. Kelihatannya sulit karena ini sangatlah kecil. Wow. Hahaha. Baiklah. Mari kita coba. Baik. Naiklah ke kotak ini dan kau berdiri tegak lalu lihat ke arah sana. Baiklah. Aku akan menjagamu kalau kau terjatuh. Baiklah. Bagus sekali. Aku mulai. Wow. 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 Hahaha. Hahaha. Aku jatuh. Aku tidak apa-apa. Kita coba lagi. Ini dia. Wow. Hahaha. Aku jatuh lagi. Tapi ini sangat menyenangkan. Baiklah. Akan kucoba untuk ketiga kalinya. Hah. Aku mulai. Aku pasti bisa. Wow. Coba lihat. Aku bisa. Wow. Wow. Yeah. Aku berhasil. Kalian lihat kan? Tadi itu sulit sekali. Rasanya menyenangkan setelah berhasil melakukan hal yang sulit seperti itu. Bagus sekali. Hahaha. Baiklah. Pertama-tama aku akan berguling. Ini dia. Wow. Oke. Sekarang keseimbangan. Wow. 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 Haha. Lalu berjalan dengan tangan. Ini dia. Wow. 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 Semua ini sangat menyenangkan. Tapi ini adalah akhir video ini. Tapi kalau mau menonton videoku yang lainnya, kalian bisa tinggal mencari namaku saja. Maukah kalian mengeja namaku? Siap? B-L-I-P-P-I. Wuhu. Halo, teman-teman. Ini aku, Blippi. Hari ini kita akan mengunjungi para satwa. Siap bertemu teman-teman kita di kebun binatang? Ikut aku. So much to learn about. It'll make you wanna shout. Blippi. Wuhu. 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 Ini aku, Blippi. Hari ini aku berada di kebun binatang Woodland Park di Seattle, Washington. Hai. Coba lihat ini. Ini adalah informasi area kebun binatang. Ya, di sini ada peta kebun binatang. Hmm, hewan apa ya yang akan kita temui hari ini di kebun binatang? Oh, mungkin kita akan bertemu. Wuhu. Beruang coklat. Itu pasti sangat keren. Atau, oh, ternyata di sini juga ada gorilla. Oh, dan mereka juga punya bermacam hewan lainnya di sini. Seperti flamingo. Wow. Oh. Wow. Coba lihat binatang yang tinggi ini. Ini adalah jerapa. Mereka adalah hewan yang sangat tinggi. Ya, ada banyak binatang di sini yang bisa kita pelajari. Ayo. Wah, coba lihat tempat ini. Ya, habitat ini terlihat seperti Alaska atau di barat laut Pasifik atau Kanada. Aku membawa banyak makanan untuk binatang di sini. Tapi hei, coba kalian tebak binatang apa yang hidup di habitat ini. Ya, habitat beruang. Beruang asli yang sangat besar. Oh, warnanya coklat. Benar. Beruang coklat. Wow, ini luar biasa. Hei, baiklah. Aku sudah mendapat izin menyebarkan makanan dan juga nutrisi ini. Supaya mereka bisa langsung memakannya. Ayo. Oke, pertama aku punya ampas kopi. Kalian lihat? Ya, ini cuma kopi biasa. Jika kita tebarkan di sekitar sini. Ya, mungkin beruang akan berguling di atasnya. Beruang suka berguling di atas kopi. Haha. Oke, kita taburkan di sini. Ya. Seperti ini. Haha. Oh, mungkin di sini juga. Seperti inilah. Baiklah. Nah, sekarang kita letakkan di sini dulu dan kita akan mengambilnya sebelum kita pergi nanti. Oke, lihatlah ini. Ini adalah biskuit. Haha. Para beruang coklat ini suka dengan biskuit coklat. Jadi, aku akan mencoba, kau tahu, menebarnya di sekitar sini. Uh, seperti ini. Baiklah. Aku juga akan melepar sedikit ke arah... Ya, ke arah sana. Hmm, oke. Uh, apa ini? Ini bumbu pai labu. Nyam. Hahaha. Baiklah. Aku akan menaburkannya di sekitar sini. Baiklah. Masih ada sedikit biskuit. Lihatlah ini. Ya, di sini ada banyak sekali buah dan sayurannya. Ya, aku suka buah dan sayuran. Ya, seperti seledri dengan selai kacang dan madu di atasnya. Yum. Sepertinya di sini ada anggur. Anggur. Dan juga ada buah bir. Dan juga ada wortel. Wow. Dan juga apel. Wow. Dan beberapa semangka. Ya, aku akan meletakkan biskuit ini di pulau kecil ini. Hahaha. Baiklah. Sempurna. Oh, aroma buah-buahan ini sangat lezat. Oke. Akan ku taburi sedikit lagi bubupai lah, bu. Baiklah. Aku akan pergi ke sebelah sana untuk menaruh lebih banyak makanan. Wow. Beruang ini pasti akan makan enak di sini. Hahaha. Oke. Aku akan mengambil wadah makanan yang tadi. Dan kita akan mengeluarkan buruang itu supaya dia bisa menikmati camilan enak ini. Hahaha. Wah, lihatlah itu. Itu Kima. Kima adalah buruang coklat raksasa dan dia sangat menyukai camilan yang kita berikan. Bagus sekali. Ayo kita lihat. Hei, coba lihat. Ya, ini adalah Dave. Dan Dave adalah seekor ceramah. Dia sangat tinggi. Ini untukmu, Dave. Ini untukmu, Dave. Aku sedang memberi Dave selada romain. Dave sangat suka selada dan romain. Hai, apa kabar? Wah, coba lihatlah. Dave menggunakan lidahnya seperti kita menggunakan tangan untuk menyendok ke dalam mulutnya. Wah, Dave benar-benar keren. Hahaha, ini untukmu, Dave. Baiklah. Oke, sampai nanti, Dave. Aku harus mengunjungi binatang-binatang lain. Ayo pergi. Terima kasih telah menonton! Wow, coba lihat. Sekarang kita berada di habitat gorila. Wow, coba lihat dia. Dia sangat lucu. Ya, mereka sedang melemparkan nutrisi. Jadi, para gorila bisa menikmati camilan. Aku suka camilan. Semua gorila yang ada di sini, mereka semua disebut dengan kawanan. Wow, mereka kawanan gorila. Wow, semua gorila di sini sebenarnya mereka betina. Kecuali yang dua itu. Kalian lihat gorila yang besar itu? Ya, yang punggungnya berwarna perak. Ya, gorila itu adalah pimpinan dari kawanan ini. Dan dia adalah gorila punggung perak. Dan semua gorila ini adalah gorila dataran rendah barat. Wow. Dan ada gorila jantan yang kedua juga. Dia adalah bayi gorila. Oh, dia manis sekali. Oke, ayo kita lihat mereka sedang makan. Wah, coba lihat. Ya, ini adalah kumbang buah. Mereka adalah sejenis kumbang. Kalian lihat apa yang mereka makan di situ? Wow. Ya, sepertinya itu pisang. Ya, aku juga suka pisang. Wow. Lihat aku di mana? Aku di Laboratorium Dunia Serangga. Ya, di sini tempat semua serangga bermain, makan, dan tidur. Ya, kebanyakan dari mereka tinggal di sini. Wah, sepertinya ada banyak tarantula di atas sini ya. Wow. Di bawah sini ada serangga tongkat. Ya, ini serangga dari Papua Nugini. Wow. Ini luar biasa. Wow. Ternyata ada banyak sekali jenis serangga yang ada di sini ya. Wow. Bahkan ada laba-laba lagi, dan itu adalah laba-laba beracun. Ya, kita pasti tidak boleh membuka kandangnya itu. Tapi, tapi hey, mungkin kalau kita pergi ke ruangan yang lain, mereka akan menunjukkan beberapa serangga untuk kita amati jauh lebih dekat lagi. Hihihihi, ayo. Wow. Lihatlah. Wow. Ini serangga tongkat Malaysia. Wow. Kalian tahu apa warnanya? Ya. Ya, dia berwarna hijau. Aku tahu dia adalah betina, karena yang jantannya berwarna coklat. Dan dia berwarna hijau. Ya, kalian lihat juga bentuknya yang seperti daun itu? Ya, dia kelihatan seperti daun yang hijau. Tapi yang jantan akan kelihatan seperti daun coklat. Haha, wow. Serangga tongkat Malaysia adalah serangga yang terberat di dunia. Ya, lihat betapa besarnya dia, padahal dia masih belum dewasa. Wah. Dia seperti sedang melakukan peregangan, ya. Hihihi, itu konyol sekali. Wow, dia benar-benar keren. Wow. Wow. Coba lihat yang ini. Ya, ini kelihatannya laba-laba, ya. Wow. Laba-laba ini sangatlah besar. Sebenarnya, ini adalah jenis Tarantula Mawar Cili. Wow. Halo. Dulu aku sungguh takut pada laba-laba. Tapi sekarang tidak lagi. Yang ini sebenarnya cukup ramah. Ya, jika aku biarkan dia merayap di tanganku, dia bahkan tidak akan menggigitku. Dia sepertinya sangatlah ramah dan juga berbulu, ya. Coba lihat. Ya, dia laba-laba betina. Wow. Dan umurnya sekitar 17 tahun. Wow. Serangga kecil yang sangat lucu. Tidak kecil juga. Dia sangat besar. Wow. Tidak kecil. Apa ini? Ini adalah kumbang bunga flamboyan. Wow. Mereka mengilap sekali. Ya, dua warna yang aku lihat adalah hijau dan kuning. Oh. Kumbang yang jantan ini memiliki tandu kecil yang berwarna merah dan juga agak berwarna jingga. Wow. Mereka sedang bersantai di atas batang kayu. Makanan kesukaan mereka adalah buah yang jatuh. Ya, aku juga suka buah. Hah? Wow. Coba lihat. Ada beberapa ekor krustasia di atas lembar kaca ini. Hihihi ya. Mereka adalah siput partula. Wow. Mereka lucu sekali ya. Kalian lihat cangkang kecil mereka yang sangat keras itu. Ya, cangkang ini melindungi mereka. Wow. Mereka berasal dari tempat bernama Tahiti. Wow. Aku suka Tahiti. Di sana sangat cerah dan juga indah. Ya, sebenarnya sudah tidak ada lagi jenis. Jenis mereka di alam liat. Mereka ini sekarang hanya ada di kebun binatang. Kita sebenarnya tengah berusaha untuk mengembalikan mereka ke habitatnya yang semula. Untuk sekarang, kita bisa mengamati mereka dan melihat mereka makan. Halo. Belajar tentang hewan di kebun binatang Woodland Park Seattle, Washington ini sangat menyenangkan, bukan? Ya, tentu saja. Nah, ini adalah akhir dari video ini. Jika ingin menonton videoku yang lain ya, kalian tinggal mencari nama ku saja. Maukah kalian mengejar nama ku bersama? B-L-I-P-P-I Bli-P-I Bagus sekali. Baiklah, aku akan pergi mempelajari lebih banyak hal tentang binatang. Dadah. Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.